Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau Paksi sayaga mantuan masyarakat tepika kaum cacah, patali jeng pasualan hukum kasut dinapa pada masyarakat adat. Etaka cindekan teluyo karena komitmen Paksi pikin mereh bantuan hukum kersakumna masyarakat tepanta-panta. Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau Paksi terus nembongken komitmena dinam mereh bantuan hukum kersakumna lapisan masyarakat barit tega beda-beda ke sahasahana ke asuk masyarakat lapisan bawah tepika masyarakat adat. Etak-etak ditemraken ku Paguyuban Advokat Sunda Indonesia setetah sengistrenan ke Pangurusan DPP di Salasahijotel di Kota Bandung. Ketua Umum Paksi Alinur di Nandesken di Wongkong, Jawa Barat utamana Tanah Sunda remen kerendapan pasualan hukum anu tumibaka masyarakat adat. Kukituna Paksi secara tandes nyindekan sikap napi kennyagakan bantuan hukum kersakumna lapisan masyarakat ke asuk masyarakat adat. Agenda-agendanya sebetulnya di Kota Bandung sudah mulai adanya Ada Wira Yuda yang sudah memberikan penyeluruhan-penyeluruhan hukum kepada masyarakat keadilan Yang ternyata memang sangat anusia sekali dimana pada saat hari pertama dan kegiatan pertama itu dihadiri oleh hampir 600 orang ya. Nah ini kegiatan-kegiatan ini yang akan kita tonjolkan sebagai kegiatan pertama dari penghubungan Sunda Tukat Indonesia. Di samping seluruhan sebetulnya saya mendorong bukan hanya sebagai apokas Sunda, artinya bukan apokas Sunda saja yang harus berperan ke depan dalam membangun NKMRI, bangsa ada negara ini. Baik di situ ada kebudayaannya, ada pengusahanya, ada intelektual lain-lain yang mudah-mudahan. Dirina Ngem Bohan, Pak Sige Boga Komitmen Mantuan Penyeluruhan Hukum di tingkat Handap, utamana di tingkat RT Jeng RW, Boh di Kota Bandung, Boh di Jawa Barat secara umum. Iwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!